Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar atau desempator untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara menggunakan dasar frame prompt ya guys. Nah, caranya gimana? Ini kan tampilannya masih seperti biasa. Kita tinggal di sini ada box ya guys, atau kita pilih yang bagian mana. Di sini kita akan gunakan line aja yang ini. Terus tinggal kita gunakan yang bagian tampilan yang mana, kita gunakan yang paling bawah aja. Terus kita ubah seperti ini. Nah, di sini kita bisa diatur ya guys ya, seperti ini. Dan ukurannya juga bisa, contoh kita bikin di sini 100. Atau di sini kita 50. Di sini kita kasih 100. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini bisa digunakan robit juga, seperti ini. Dan di sini juga bisa dibanyakin apa, seperti kayak segi empatnya ya, atau kotak-kotaknya, seperti ini. Sesuai kebutuhannya aja. Ini hampir sama ya, kayak apa, atau desempator 360. Cuma beda dikit aja, itunya apa, cara penggunaannya. Nah, di sini juga sama ada yang kirinya. Kita nggak usah banyak-banyak, ini sebagai contoh aja. Kita bikin empat. Terus di sini, nah di sini ada milor ya guys ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini ada yang kalau klik di sini itu, dia kalau di klik di sini, dia ngikut yang sebelahnya ya guys ya. Tapi kalau yang di klik yang di sini, di klik di sini, dia ngikut ke belakangnya. Nah, jadi tergantung yang kita dibutuhkan ya guys ya, untuk menggamarnya. Saya akan klik yang ini, ini kita centang aja. Jadi kita akan ke samping ngikutnya. Tinggal kita oke. Nah, kalau oke seperti ini, ini tampilannya langsung berubah otomatis menggunakan, apa, frame from ya guys ya. Kita gunakan robit, coba biar enak. Nah, di sini tinggal kita apa lagi. Di sini ada yang namanya, apa, edit from. Klik di sini. Nah, di sini tinggal kita akan ubah dulu yang bagian mana. Contoh, kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada tampilan yang mau ke kiri, ke kanan, apa, ke mana ya guys ya. Tinggal kayak seperti ini nih. Dia akan ngikut sampingnya, yang kayak tadi kita, seperti ini. Terus tinggal oke. Nah, kalau, kalau apa, kalau ribet mengambil dari sini, tinggal kita tulis aja E. Dia langsung otomatis ya guys ya, tekan E aja, dia otomatis akan muncul. Terus motong objeknya, tinggal kita klik aja di sini. Tinggal klik kanan. Di sini ada delete, seperti ini. Dan bagian ke atasnya. Nah, di sini kan kita coba, kita yang bagian ini. Atau kita delete dulu ini, biar enak kita bikin sebagian kayak rangka. Mobil aja. Di sini bisa tinggal kita klik. Kita blok seperti ini. Terus kita gunakan tekan E. Di sini, kita akan, belum kita ubah-ubah dulu ya di sini ya guys ya. Tinggal klik di sini. Nah, kita angkatnya akan seperti ini ya guys ya. Hasilnya. Kalau belum di apa-apakan, coba kita CTRJ dulu. Tapi kalau dipindahkan ke ekstra ini di sini, dia akan otomatis cuma yang kita blok aja dia ngangkatnya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau pengen ini, kalau udah selesai tinggal kita ubah lagi ininya. Ini, kalau udah seperti ini tinggal kita oke. Nah, terus tinggal E lagi. Di sini kita bisa ngikutin sesuai yang kita inginkan seperti ini. Terus kita gunakan robit biar sedikit rapi. Terus, apalagi ya. Tinggal yang bagian, di sini posisinya pengen dibesarin atau dikesilin. Kita gunakan E dulu. Klik di objek di sininya. Di sini ada tengah-tengah lingkaran ya guys ya. Kita tekan di sini. Nah, bisa ngecilin, bisa ngebesarin ya guys ya. Kita drag aja. Di mouse. Tinggal kita oke. Udah selesai. Nah, kalau pengen yang ininya, kita klik di sini posisi. Pengen kebawahin, ininya klik. Teken CTR ya guys ya. Biar dia ngeblok duanya. Baru E. Nah, di sini kita kalau di klik biasa seperti ini ya guys ya hasilnya. Nah, tapi kalau... Apa, kalau kita gunakan intrak, kita klik. Dia akan otomatis cuma akan objek seperti ini aja. Ini hasilnya. Sekitar di sini kita kasih sekitar berapa ya. Kita kasih di sini sekitar 10. Nah, seperti ini. Terus sebalahnya juga bersama seperti ini. Kita klik tekan E. Terus kita gunakan lagi ke ekra lagi. Baru ke sini. Di sini kita kasih 10. Bentar. Eh, kok belum? Kok 4 ya? Kali 1. Nah, kita ubah dulu di sini. Dan di sini seperti ini. Nah, di sini kita tulis 10. Soalnya ini kan minus ya guys ya. Kita gunakan minus. Kalau nggak minus dia akan ke atas. Tekennya. Nah, tinggal kita... Tinggal kita... Apa lagi nih? Ini tinggal kita... Seperti yang... Kita tarik-tarik sebenarnya ini. Ini sebagai contoh aja guys ya. Cara menggunakan itu tampilan plan from-nya. Tinggal yang bagian... Mengopi atau mengapa ya hebatnya. Kita copy objek ini ya guys ya. Contoh kita akan copy objek ini. Ini kita akan copy. Atau kita bikin di sini kita copy yang bagian ininya. Nih, seperti ini. Kita block dulu. Baru tekan CTR. CTR dan CTR C. Kalau udah seperti ini, baru CTR V. Nah, dia akan muncul otomatis ya guys ya. Tinggal kita ubah mau kemana aturannya. Seperti ini. Ini sebagai kita akan bikin sayapnya. Kayaknya sayap mobil. Seperti ini. Tinggal kita copy aja. Kalau udah selesai, tinggal ininya kita gunakan. Sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Terus ininya bisa dikebawahin juga. Kita kebawahin lagi. Kita kebawahin lagi. Kita kebawah kesininya. Seperti ini. Atau kurang ke atas seperti ini. Nah, baru kebawahin lagi. Biar bagus hasilnya. Terus ininya kurang kebawah. Tinggal kita klik di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Terus tinggal kita menggunakan milor ya guys ya. Pengen kita atau kita gimana ya. Kita di sini kita klik dulu. Di sini ininya kelebaran nih. Jelek di hasilnya. Nah, seperti ini. Biar lebih bagus hasilnya. Terus tinggal bagian. Kalau milor kita gunakan istilahnya. Atau kita menggunakan. Kita klik dulu di sini. Yang bagian objek disininya. Kita klik di sini ya guys ya. Kita klik dulu ininya. Terus klik E. Baru ke extra lagi. Pindahin ke sini. Di sini kita gunakan. Gak usah lebar-lebar. Kita kasih minus 5. Nanti. Di sini kita dorong ke belakang. Biar lebih sedikit. Terada mantap dikit. Dan kebawahin. Oke, gunakan yang segi 4 ini. Kalau kurang bagus. Tinggal rapi-rapiin aja. Lagi. Tekan ke atas. Seperti ini. Kalau bikin kayak gini. Ibaratnya kita gunakan. Iji masih yang benar-benar. Menguras ya. Menguras otak. Ibaratnya. Nah, terus kita di sini. Kita akan ngopi dulu di sini. CTR. C dan CTR-V. Nah, posisinya ini kan pengen. Ibaratnya dipindahkan objeknya nih. Ini kan masih di sini. Tinggal kita klik dulu. Kita kecilin dulu ininya. Kita E. Kita kecilin yang bagian tengah. Nah, bisa dikecilin seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita memindahkan objek ini. Contoh kita akan pindahkan ke posisi seperti ini. Kita klik dari bagian E dulu. Baru di sini ada yang namanya bagian ke bawah nih. Yang di apa namanya ini. Body ya guys ya. Kita klik ke bagian yang ini. Kita geserin aja sesuai yang kita inginkan. Seperti ini nih. Terus tinggal kita ke bawahin. Tinggal kita oke. Kalau sudah selesai. Nah, posisi seperti ini. Terus kalau pengen ininya di. Apa? Ibaratnya di bagian. Sebelahnya pengen ada gitu. Kita gunakan milor. Di sini ada kromatik. Tinggal gunakan milor. Terus kita klik di objek bagian di sininya. Kalau sudah seperti ini. Tinggal kita ke bagian organit. Kita cari yang bagian sesuai. Yang kita akan dipindahkan. Seperti ini. Dia sudah pindah sendiri. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Terus apa lagi ya. Sebenarnya sih itu aja ya guys ya. Kalau yang penting-pentingnya. Nah, tinggal yang bagian ini. Kan posisinya kalau di finishing dia. Ubah lagi total ke pertama. Tampilannya dia. Kok jadi terampasan. Terampasan. Nah, kalau sudah seperti ini. Tinggal kita finish lagi ya. Finish dulu. Nah, di sini kan objeknya. Kita akan tidak bisa diubah. Jadi warna dulu ya guys ya. Pengen dikasih warna. Tidak akan bisa dulu. Kenapa? Soalnya di sini objeknya masih belum tebal ya guys ya. Kita tebalin dulu. Baru kita kasih warna ya guys ya. Kalau pengen diwarnain. Kita gunakan di sini yang namanya trick sound. Yang bagian ini. Kita klik objek yang bagian kita akan gunakan. Contohnya kita gunakan sayap dulu. Nah, di sini berapa milimeter nih. Ini ada yang ke atas dan ke bawah ya guys ya. Ini ada satu milimeter. Kalau kegedean bisa-bisa diubah di sini. Ini naik ke atas tinggal kita oke. Ini kegedean ya guys ya. Kalau di kegedean kita edit dulu. Di sini. Di sini kita kalau kegedean kita gunakan coba. Kosong titik lima. Tinggal kita oke. Masih kegedean ya guys ya. Kegedean tinggal kita ubah lagi. Di sini kasih satu. Tinggal kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Sama ya yang semuanya. Kalau pengen kita block aja. Seperti ini kita block. Terus tinggal kita samain. Kita tinggal kita oke. Hasilnya kita udah semua sama. Tinggal yang bagian ininya. Contoh ini ban ya. Kita anggap ban aja. Tinggal kita gunakan lagi. Kita oke. Nah, kalau udah seperti ini. Baru tinggal kita akan kasih warna. Di sini ada yang warna-warni. Kita klik aja objek segitunya. Nah, di sini kita cari sesuai yang kita inginkan. Contoh kita akan menggunakan black dulu. Di sini ada black. Kita klik di atas. Di sini kita gunakan di sini. Contohnya ini kaca. Kita klik di sini. Kalau nggak bisa di sini. Di sini klik dua kali. Ini yang jelek ya guys. Siap black ya. Black kaca itu. Di sini kan banyak ya guys ya. Pilihan keramik berbisik gelas. Atau gelas ini. Ini yang black mana nih. Klik double dua kali ya guys ya. Jadi otomatis pina dia. Kita klik ke mana-mana gelas. Metal. Dik double dua kali. Nah, di sini udah yang ini aja nih. Yang lain kita delete aja. Yang mana tadi? Nah, ini kita delete. Oh, tadi itu yang ammonium ya. Siap kita delete yang ini. Kita delete aja. Nah, biar nggak puyeng. Terus yang bagian. Yang bagian. Istilahnya warnanya. Yang bagian yang mana. Pengen diperukannya. Ammonium. Kita warna merah dulu. Ini coba. Atau kita ke plastik. Pen. So. Nah, ini bisa dicari-cari aja sendiri ya guys ya. Kalau pengen yang sedikit bagus apa gimana gitu. Ini aku atu ya. Air ya guys ya. Air. Lebih bagus ini ya. Bentuknya air. Terus yang ini. Ini cuma kayak contoh aja ya guys ya. Ini kalau pengen di block semua ini tekan CTR ya guys ya. CTR seperti ini. Baru tinggal kita kewarnain. Kita double dua kali kliknya. Biar dia otomatis masuk ke sini. Oke. Kita gunakan robit. Di sini robit bisa dipindahkan seperti ini. Oke. Ini belum dipakai ini nih. Chrome-nya. Kita klik satu. Edit. Belum ini ya. Ini belum nih. Belum ditebelin ini. Kelihatan. Baru udah. Tinggal kita kasih warna lagi. Kita klik di sini. Dan bagian di sini. Tinggal kita kasih warna. Kita close dulu aja. Terus apalagi guys. Pengennya kita pengen balik lagi ke tempat. Tadi apa. Tampilannya ke bagian prom. Kita bisa di sini ada yang bagian. Otomatis yang bawah ini ya guys ya. Tinggal klik di sini. Bagian yang di sini ada muncul edit prom. Nah kita balik lagi ke sini. Otomatis takutnya ada ya. Pengen diubah. Di sini ya. Takutnya kelebaran. Apa kelebaran. Dan seperti ini. Pengen di apa. Pengen di. Kelihatan kurang bagus. Pengen diubah lagi. Di sini. Kalau bisa gunakan. Spek yang lebih tinggi ya guys ya. Sebenarnya berat. Ya juga ini gunakan RAM. 16 GB. Kalau nggak salah. Itunya. Korangnya masih 7. Masih keberatan gitu. Masih berat banget gitu. Terus kalau udah seperti ini. Tinggal kita finish lagi. Nah di sini. Ini udah ubah. Itu aja ya guys ya. Cara menggunakan. Tampilan. Plan prompt. Semoga membuat videonya. Dari Atodest Inventor. Kalau ada kesulitan. Silahkan komentar. Jangan lupa dan like. Subteks. Semoga membuat videonya. Saya juga masih belajar. Sampai jumpa kembali guys.